Tiago Mota resmi jadi pelatih baru Juventus, sementara itu Inter Miami jadi klub terakhir Lionel Messi, semaksa lengkapnya di Cerita Bola Update. Halo, Jabalmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Laga uji coba AS versus Brazil tuntas tanpa pemenang. Pada pertandingan yang digelar di World Camping Stadium pada dini hari tadi, Brazil menurunkan hampir seluruh pemain terbaiknya. Vinicius Junior, Rodrigo, Dukas Pakwita, dan Rapinya berada di lini serang. Namun timnas berhasil gagal meraih kemenangan di Laga uji coba terakhir, Jelang Copa AS 2024. Sempat unggul terlebih dahulu, tim Samba harus puas diimbangi AS dengan skor 1-1. Tiago Mota resmi jadi pelatih baru Juventus. Juventus akhirnya mengumumkan Tiago Mota sebagai pelatih baru klub di musim 2024-2025. Mota resmi ditunjuk untuk menghantikan masih milihan wang Ligri yang dipecat setelah memenangi Copa Italia. Tiago Mota sepakat di kontrak Juventus selama 3 tahun ke depan, alias sampai 2027. Pria asal Italia itu akan menerima gaji sebesar 3 juta euro semusim, ditambah bonus yang dapat mencapai 5 juta euro. Inter Miami jadi klub terakhir Lionel Messi. Keputusan Messi gabung Inter Miami memunculkan isu kalau dia ingin mendekatkan diri dengan kampung halamanya. Kebetulan Messi sempat berkeinginan untuk menutup karirnya bersama Newell's Old Boys. Namun kini sang bintang memastikan bahwa ia tidak punya rencana untuk pensiun di Argentina. Alasnya Inter Miami akan jadi klub terakhir Lionel Messi sebelum memutuskan gantung sepatu dari sepak bola. Joshua Zixi dipanggil Timnas Belanda untuk Euro 2024. Timnas Belanda membuat perubahan menjelang bergulirnya Euro 2024. Platinum Ronald Koeman memanggil striker bolonya Joshua Zixi setelah gelandang Atalanta. Theun Koeman Miners dicoret karena cedera. Koeman Miners mengalami cedera saat menjalani pemanasan jelang duel uji coba melawan Islandia. Ia mengalami masalah pada pangkal pahanya. Hasilnya tes menunjukkan bahwa Koeman Miners tidak bisa pulih dalam waktu dekat. Hal hasil gelandang berusia 26 tahun itu harus mengubur. Asad tampil di Euro 2024. Jelang Euro 2024 Robert Lewandowski alami cedera. Robert Lewandowski dipastikan tidak dapat tampil dalam laga pembuka tim Naswolandia di Euro 2024 melawan Belanda. Sampau main di tengah, Ray mengalami cedera usah ditarik keluar pada laga melawan Turki. Pada pertandingan tersebut, Lewandowski hanya sanggup bermain selama 32 menit sebelum diganti. Sementara dokter tim Naswolandia, Jacek Jarosweski, mengatakan bahwa Lewandowski mengalami robek pada otot bisep femoris. Bukayu Saka sudah fit untuk laga Serbia versus Inggris. Bukayu Saka terpaksa absen pada pertandingan terakhir Arsenal di Premier League akibat mengalami cedera otot. Meski begitu, ia masuk dalam squad Inggris yang dipimpin oleh Gareth Southgate untuk Euro 2024. Menurut ISPN, Saka harusnya cukup fit untuk masuk ke dalam starting line-up saat melawan Serbia dalam beberapa hari ke depan. Pasalnya, ia telah mengikuti sesi latihan bersama pada awal pekan ini. Manuel Neuer dan Thomas Muller diprediksi bakal pensiun tahun depan. Manuel Neuer dan Thomas Muller kabarnya akan gantung sepatu sebagai pemain profesional pada akhir musim 2024-2025 mendatang. Pensiunnya kedua pemain tersebut sekaligus akan menghemat anggaran gaji bagi Bayern. Dilansir dari Bilt, saat ini masing-masing dari keduanya mendapatkan upah kurang lebih sebesar 20 juta euro per musim. Andaikan kabar ini benar-benar terjadi, maka Bayern harus mencari pengganti keduanya. Cari manajer baru Leicester City hubungi Gerham Potter. Gerham Potter telah menganggur sejak dipecat oleh Chelsea pada pertengahan musim 2022-2023. Porter sebelumnya sangat dikaitkan dengan posisi manajer di Ajax Amsterdam, namun ia menolak tawaran tersebut. Kini menurut laporan Fabrizio Romano, Leicester City digabarkan telah menghubungi Gerham Potter terkait posisi manajer yang kosong. Jamal Musiala bersedia perpanjang kontrak di Bayern Munich Saat ini Jamal Musiala masih memiliki kontrak bersama Bayern Munich hingga musim panas 2026. Namun dengan performa serta usia yang masih muda, membuat Bayern berambisi memberinya kontrak jangka panjang. Baru-baru ini Musiala mengungkapkan kesediaannya untuk penadatangan di perpanjang kontrak tersebut. Namun ia menginginkan manajemen Bayern menciptakan tim kompetitif untuk bersaing mendapatkan berbagai gelar. Benjamin Sesko jelaskan alasan pilih bertahan di RB Leipzig. Benjamin Sesko resmi memperpanjang kontraknya bersama RB Leipzig hingga 2029 mendatang. Padahal sang penyerang kabarnya diincar oleh klub Premier League, Arsenal, dan Chelsea pada musim panas ini. Sesko mengatakan bahwa dirinya masih ingin berkembang dan memaksimalkan potensinya bersama RB Leipzig. Hal itu memunculkan spekulasi bahwa sang striker bakal pindah ke klub besar saat ia sudah merasa siap. Manchester United bakal lepas Mason Greenwood ke Juventus. Greenwood kabarnya masuk dalam daftar jual Manchester United di musim panas ini. Saat ini ada banyak klub yang berminat pada jasa sang striker. Pasalnya Greenwood tampil apik saat dipinjamkan ke Gita V musim lalu. Dilansir oleh Top Sport, Manchester United tampaknya akan melepas sang penyerang ke Juventus. Menurut laporan tersebut, sejak beberapa hari lalu ada komunikasi yang intens antara Juventus dan MU terkait Greenwood. Meski demikian, proses negosiasi ini masih mengalami kendala karena adanya selisih harga. Hansi Flick Incar, Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong menjadi pilar utama Bayer Leverkusen dalam menjuarai Bundesliga di musim lalu. Sejauh ini ia telah tampil sebanyak 142 kali di semua ajang kompetisi dengan sumbangan 25 gol dan 32 asis. Kini dilansir oleh Sport, performa apik sang back telah menarik minat perhatian pelatih Barcelona Hansi Flick. Kubu Barcelona bahkan dilaporkan sudah mengirim tawaran pembuka sebesar 50 juta euro kepada Leverkusen. Tinggalkan MU, Aaron Wanbisaka bakal gabung AS Roma. Beberapa bulan terakhir, Aaron Wanbisaka memang ramai digabarkan akan meninggalkan Manchester United. Sang back sudah meminta agennya untuk mencarikan klub yang bisa memberikannya jam bermain reguler di musim depan. Calcio Mercato melaporkan bahwa AS Roma berminat untuk merekrut jasanya. MU sendiri digabarkan tidak keberatan melepaskan Wanbisaka, namun Roma digabarkan harus membayar sekitar 20 juta euro untuk mendapatkan jasa sang back. Dani Carvajal ajak Nacho bertahan di Real Madrid. Kontrak Nacho Fernandes di Real Madrid akan habis di akhir bulan ini. Manajemen Real Madrid dilaporkan ingin mempertahankan sang back. Namun hingga saat ini Nacho masih belum menerima ajakan Real Madrid tersebut. Kini sebuah asa diapungkan oleh Dani Carvajal yang berharap Nacho Fernandes tetap bertahan di Bernabeu pada musim depan menurut laporan yang beredar. Manajemen Real Madrid sendiri telah menentukan deadline untuk Nacho. Manajemen Real Madrid bersiap aktifkan klausul pelepasan Joshua Zigzi. Anthony Martial dipastikan pergi meninggalkan Old Trafford pada akhir musim ini. Kepergiannya memberikan ruang yang signifikan pada tagian gaji klub yang bisa dimanfaatkan oleh MU untuk berdatangkan penyerang baru. Kini menurut laporan dari Skisport, Zigzi adalah kandidat utama untuk mengisi kekosongan Marsial. Pajster United siap mengaktifkan klausul pelepasannya sebesar 34 juta ponsterling dalam kontrak striker asal Belanda tersebut. Gagal dapatkan Benjamin Sesko, Chelsea kembali dekati John Duran. Benjamin Sesko telah memutuskan untuk menandatangani kontrak baru dengan RB Leipzig. Hal itu membuat Chelsea terpaksa mempertimbangkan alternatif lain di lini depan yang membuat mereka kembali mencar John Duran. Duran sempat dikaitkan dengan The Blues pada Januari lalu. Kini menurut The Telegraph, Chelsea kembali bergerak untuk penyerang asal Columbia tersebut. Duran sendiri bermain sebagai pelapis untuk Oli Watkins dan Aston Villa. Milan siap sanggupi permintaan Tottenham untuk tebus Emerson Royal. Pada jadilah transfer kali ini, nama Emerson Royal memang menjadi incara nomor 1 AC Milan untuk mengisi pospek sayap kanan. Sebab di sektor tersebut, Milan berpotensi kehilangan Davide Calabria dan Alessandro Florenzi. Dilansi dari langkah seri dari Lorsport, Milan bersiap untuk melayangkan tawaran perdana ke Tottenham Alspur untuk Emerson. AC Milan disebut menyanggupi permintaan Tottenham yang mematok harga sebesar 20 juta euro. Pemain Inggris matikan Metso selama Euro 2024. Turnamen Euro 2024 akan digelar dalam hitungan hari. Timnas Inggris tergabung di grup C bersama Slovenia, Serbia, dan Denmark. Menuju turnamen penting tersebut, para penggawa timnas Inggris bakal fokus total. Melansi dari email, beberapa pemain memilih mematikan media sosial mereka. Beberapa pemain yang melakukannya adalah Harry Kane dan Declan Rice. Hal itu dilakukan guna terhindar dari distraksi akibat komentar pedas selama Euro 2024. Lionel takkan bermain di Olimpiade 2024. Dengan target medali emas di Olimpiade 2024, Argentina butuh membawa skuad terbaiknya. Mereka pun diizinkan membawa tiga pemain senior di atas 23 tahun. Salah satu calon pemain yang bakal dibawa adalah Lionel Messi. Sayangnya keinginan itu dipastikan gagal sebab Messi memastikan tidak akan bermain di Olimpiade karena akan tampil di Copa America 2024 bersama tim senior. Usia jadi pertimbangan Messi untuk mengatur waktu bermainnya. Juventus ingin boyong Vitor Roque dari Barcelona. Akibat kesempatan main yang terbatas, Vitor Roque digabarkan mulai gerah di Barcelona. Yang lantas diklaim siap pergi dari Barcelona pada musim panas ini, beberapa klub telah digaitkan dengan sang pemain termasuk Juventus. Namun di lansir gasita di Losport, Juventus dilaporkan tak berniat menrekrut Vitor Roque secara permanen. Bianconeri ingin meminjam penyerang asal Brazil itu selama satu musim dan siap memberinya waktu bermain reguler.